Sotara polisi sudah memeriksa 29 orang saksi dan anggota polisi terkait tragedikan juruhan. Selain itu sejumlah CCTV di sekitar TKP juga diperiksa. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Deddy Prasetyo menyebut penyidikan dan pemeriksaan saksi masih terus dilakukan. Dari 29 anggota polisi yang diperiksa sebagai saksi, 9 diantaranya sudah dinonaktifkan. Pihak panitia pelaksana dari Arema FC akan diperiksa besok. Sementara itu terkait jumlah korban, Irjen Deddy menyebut, hingga selasa sore jumlah korban meninggal masih 125 orang. Jumlah korban meninggal dunia masih tetap yaitu 125 orang sampai dengan hari ini ya. Kemudian untuk jumlah korban luka ada 467 orang. Ada pendalaman 29 personil poli. Yang kemarin sudah saya sebutkan diantaranya ada 9 yang sudah dinonaktifkan. Ini masih terus didalami. Yang terkait menakut masalah pelanggaran politik dalam pelaksanaan tugas pengamanan di Stadion Kajurwa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.